Hi LCers! Welcome back to our channel Kampung Inggris LC Inti2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Dewi Miss yang paling sweet di Kampung Inggris LC Okay, well LCers, welcome to American 2 Selamat datang di American 2, cara membaca 2 in American style So there are 3 ways to pronounce 2 in American style The first is to is pronounced as to Jadi tu dibaca tu Yang kedua, tu is pronounced as te Tu dibaca te Dan yang ketiga, tu is pronounced as de Jadi yang ketiga, tu-nya dibaca de Okay, well LCers, the first is to is pronounced as tu Jadi ada tu yang dibaca tu Yang pertama, aturannya The first is in the beginning of a sentence Di awal kalimat Dan yang kedua adalah in the end of a sentence Di akhir kalimat Yang ketiga, connected to a vowel Atau nyambung dengan vowel Okay, let's check it out The first example is to sing is my hobby To sing is my hobby Nah, tu-nya aturannya ada di awal kalimat Jadi tu-nya dibaca tu Okay, so we pronounce it as clear tu To sing is my hobby To sing is my hobby To sing is my hobby And the second, I do what I want to I do what I want to Okay, yang kedua tu-nya berada di akhir Nah, karena ini tu-nya berada di akhir Langsung saja tu-nya tetap dibaca tu Okay, so tu is pronounced as tu And next, listening to our favorite song Nah, ini kenapa tu-nya tetap dibaca tu Karena setelah tu itu ada kata our Our, itu di connected to a vowel Our, bacanya adalah depannya pakai our Our, our Jadi tu-nya tetap dibaca tu Nah, ini nyambung juga dengan materi word connection Yang dimana jika ada bunyi u bertemu dengan vowel yang lain Maka akan ditambahin w di tengahnya For example, like this To our, nanti bacanya bisa to our To our, listening to our favorite song Listening to our favorite song Okay, I will repeat again from the first Tu is pronounced as tu jika in the beginning of a sentence Di awal kalimat In the end of a sentence Di akhir kalimat And connected to a vowel Menyambung dengan vowel Contohnya, to sing is my hobby I do what I want to Listening to our favorite song Okay, don't forget Number two Tu is pronounced as tu Jadi yang kedua, tu dibaca te Jika tu jatuh after voiceless Oke, masih ingatkah voiceless itu ada berapa? Oke, jadi bunyi voiceless itu ada P, te, ke, f, 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 se, sh, ch, ha Nah, itu adalah contoh dari bunyi voiceless Nah, nanti contohnya seperti ini I want to study Nah, tu-nya ini nanti akan dibaca te Oke, tu akan dibaca te Kenapa? Karena sebelum tu Ini ada voiceless want Dan akhirnya adalah te Want Nah, makanya tu-nya dibaca te Karena dia tuh setelah voiceless te Nah, like that So, the way to pronounce it is I want to study I want to study I want to study Jadi bukan I want to study But I want to study I want to study I want to I want to study Next I can't wait to see you Sama, wait Ini juga berakhiran voiceless te Jadi tu-nya akan dibaca te I can't wait to see you I can't wait to see you Nah, nanti tu-nya disini dia akan dibaca te I can't wait to see you I can't wait to see you I can't wait to see you Oke, saya ulangi lagi yang nomor 2 Tu is pronounced as te Note-nya atau aturannya Jika tu berada setelah bunyi voiceless So, after voiceless The first, I want to study And the second, I can't wait to see you I can't wait to see you Next, number 3 Tu is pronounced as te Jadi ada tu yang dibaca de Kapan? Kalau tu-nya tadi dibaca de Nah, ini aturannya After voiced dan vowel Jatuh setelah bunyi voiced dan vowel Voice itu apa? Voice itu ada B, D, G, V, D, Z, Z, J, W, L, M, N, R, N, G Itu namanya voiced Kalau vowel, vowel itu ada monofthong dan diphtong Oke, so for the example The first, it's hard for me to say Nah, tu-nya nanti dia akan dibaca de Ikan dibaca de Kenapa? Karena sebelum kata-kata tu itu mi Mi itu akhirnya mi itu adalah i, i adalah vowel Nah, makanya namanya tu after vowel Jadi tu-nya jatuh setelah bunyi vowel Mi, tu, nanti dibaca mi de It's hard for me de It's hard for me to say It's hard for me to say It's hard for me to say Nah, it's like that Next, I need to go I need to go I need to go Nah, need disini Akhirnya adalah de Akhirnya adalah de Akhirnya adalah de Dan de adalah bunyi voiced Jadi, ada de Setelah de diikuti oleh tu Nah, tu-nya dibaca de Nah, so the way to pronounce is like this I need to go I need to go Bukan I need to go lagi But I need to go I need to go Oke, I will repeat number three Tu is pronounced as de Jadi, aturannya terjatuh setelah bunyi voiced Atau vowel Jadi, after voiced atau vowel Di example It's hard for me to say I need to go I need to go Oke So, that's all for the tu Jadi, ada tiga cara membaca tu Yang pertama, tu dibaca tu Yang kedua, tu dibaca de Dan yang ketiga, tu dibaca de Oke So, let's go to the next It's about exercises Bagi persis cara membaca tu di kalimat-kalimat berikut Oke, yang pertama Give it to me Nah, itu tu-nya dibaca di aturan pertama, kedua, atau ketiga Oke, let's analyze together Give it to me Nah, tu-nya akan dibaca tu Oke Akan dibaca tu Akan dibaca tu Kenapa? Karena Sebelum tu ada voiceless tu Nah, makanya disini dibaca tu So, the way to pronounce is like this Give it to me Give it to me, please Give it to me, please Give it to me, please Oke, next number two I never try to know it I never try to know it Nah, tu ini akan dibaca apa? The, tu, atau de Oke Ingat, disini ada try Try, itu bunyi akhirnya adalah I I adalah vowel Fowel I Jadi, tu akan dibaca de I never try to know it I never try to know it I never try to know it Oke Number three What are you up to? Nah, tu-nya berada di akhir Kira-kira aturan keberapa? Ya, aturan pertama Oke So, tu akan tetap dibaca tu So, what are you up to? What are you up to? What are you up to? Artinya, kalau di dalam bahasa Inggris itu What are you doing? It's like what are you up to? Lagi ngapain? What are you up to? Lagi ngapain? Next, number four I want to go to party Nah, ini tu-nya dibaca apa? Ada dua tu disini ya Ada want to, go to Nah, yang pertama tu-nya akan dibaca de Kenapa? Karena jatuh setelah bunyi want Akhirnya voiceless Dan go to party Go to party To-nya akan dibaca de Kenapa? Setelah o O Go Go adalah vowel Masuk ke diphtong Jadi, cara membacanya seperti ini I want to go to party 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 Oke, dah yang kelima Nanti akan dibaca tu Karena kita ikuti aturan yang pertama dulu Oke So, I got to ask you Nah, nanti tu sama arcs ini bisa di connected kan Ingat tadi kalau ada bunyi u Dan bertemu dengan vowel yang lain Dia akan transform Atau di tengahnya dia akan ada bunyi w Kayak gitu Jadi, for example like this I got to ask you Bukan I got to But I got to Karena disini tu connected to a vowel e Like that Nah, jadi notenya seperti itu ya Jadi, jangan terjebak dengan kata yang seperti ini Kita harus lihat setelah tu itu dia vowel atau enggak Nah, kalau enggak berarti dia harus ikuti aturan kedua dan ketiga Like that Oke So, I will repeat from the verse Aturan tu yang pertama Tu akan dibaca tu jika berada di awal kalimat Dan yang kedua berada di akhir kalimat Dan yang ketiga connected to a vowel Atau setelah tu ada vowel Contohnya To sing is my hobby I do what I want to Listening to our favorite song Yang kedua tu akan dibaca tu jika after voiceless Atau tu jatuh setelah bunyi voiceless I want to study I want to study I can't wait to see you You can't wait to see you Yang ketiga Tu is pronounced as de Jadi, tu dibaca de Kalau jatuh setelah voiced atau tawong Di example It's hard for me to sing It's hard for me to sing I need to go I need to go Next, yang exercise-nya Number one Give it to me And number two I never try to know it I never try to know it Number three What are you up to? Number four I want to go the party I want to go the party And number five I got to ask you Okay So, teman-teman jika mau membuat example atau contoh dari tu bisa komen di bawah Okay, tu yang dibaca tu Tu yang dibaca te Dan tu yang dibaca de Okay, see you for the next video Don't forget to like, subscribe, and comment Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC See you Kampung Inggris LC